Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya oke langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya pertanyaan Ibu Hemirian pertanyaannya begini saya pasca kuret belum haid sudah mau sebulan setengah itu bagaimana? oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi pasca kuret sudah satu bulan setengah itu belum haid bagaimana jadi insyaallah itu adalah masih normal ya pasca kuret itu hormonnya masih belum seimbang terus kemudian sama dengan Ibu seperti baru saja melahirkan ya jadi bisa nifasnya itu bisa sampai dengan 42 hari terus kemudian penyebabnya kenapa belum juga haid seperti itu adalah karena hormonnya ya hormonnya belum kembali ke semula seperti itu ya pasca kuret jadi menyebabkan belum haid tetapi untuk lebih jelasnya bisa dilakukan pemeriksaan tespek ya tespeknya bagaimana hasilnya misalkan tespeknya semula sudah negatif terus kemudian berubah menjadi positif maka bisa saja terjadi kehamilan ya karena pernah terjadi seperti itu ya terjadi seperti kok belum kunjung hai ternyata terjadi kehamilan lagi seperti itu yang tidak disadari seperti itu jadi untuk antisipasinya untuk mengetahui kepastiannya bagaimana apakah karena hormonnya atau karena kehamilan seperti itu bisa dilakukan pemeriksaan tespek seperti itu ya jika tespeknya negatif maka ketidakhitannya hanya karena hormonnya yang belum stabil seperti itu ya bukan merupakan suatu kehamilan beda kalau hasilnya positif kalau positif berarti ketidakhitannya itu karena kehamilan oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati